Oke, pada pertemuan data mining, pertemuan ke-10 ini, materi kita adalah mengenai density-based clustering. Apa itu density-based clustering? Ini adalah suatu konsep baru yang belum kalian kenal, karena selama ini kalian mengenal dari model-model seperti Kemin yang merupakan distance-based clustering. Sekarang kita tidak akan membahas kembali yang distance-based clustering, tapi akan langsung membahas mengenai apa itu density-based clustering, atau pengelompokan yang berbasis kepada densitas. Nah, dibandingkan metode yang berbasis kepada sentroid seperti Kemin, density-based clustering bekerja dengan mengidentifikasi suatu wilayah yang dense, dense itu padat, suatu wilayah yang padat akan titik-titik observasi. Kemudian, si algoritma density-based tersebut akan mempelajari pembentukan cluster, di mana cluster yang terbentuk nanti bentuknya akan sembarang atau arbitrary. Kemudian, dia juga akan mampu mengidentifikasi outlier di dalam data. Pada hakikatnya, yang namanya cluster, baik di distance-based ataupun di density-based, cluster pada hakikatnya adalah suatu wilayah yang padat akan observasi. Kalau kita buat plotnya, maka titik-titik observasi yang mengelompok itu akan menjadi cluster. Seperti itu, pada hakikatnya. Nah, antar cluster itu dipisahkan oleh suatu wilayah kosong, atau kalaupun dia tidak kosong, pasti akan berisi titik-titik yang kurang padat. Seperti itu. Nah, DB scan algoritma berdasarkan intuitif tersebut. Dia menggunakan intuisi tersebut. Dia sama seperti kalau kita mengamati plot, kita lihat, oh ini kluster baru nih karena dia padat. Oh ini kluster karena dia padat. Oh ini enggak lah, ini tengah-tengah, dia jarang-jarang titik-titiknya. Nah, intuisi seperti itulah yang digunakan di dalam algoritma DB scan. Dia akan mampu mengenali mana cluster dan mana noise. Kunci utamanya adalah untuk setiap titik di dalam cluster, maka akan dihitung ketetanggaannya, berapa tetangga dari titik tersebut. Nah, kalau tetangganya memenuhi suatu jumlah minimal tertentu, maka dia akan membentuk suatu cluster. Itu intuisinya. Kalian bayangkan saja antara desa dan kota. Di desa, kalau kalian ambil saja radius 20 meter dari rumah kalian, yang di desa, yang kalian di desa, hitung ada berapa rumah tetangga yang berada di dalam radius 20 meter tersebut. Mungkin kalau di desa, mungkin hanya paling banter dua rumah, misal. Nah, tapi kalau di kota, jangan-jangan dua rumah lah, kepala rumah tangga boleh atau apalah. Kemudian kalau di kota, dengan radius yang sama 20 meter, silakan yang tinggal di kota, misal di Jakarta khususnya, ambil radius 20 meter di sekeliling rumah kalian, kemudian hitung ada berapa rumah tetangga kalian. Ternyata, bisa sampai 10. Dengan kata lain, bahwa di kota lebih padat, lebih dense titik-titiknya tersebut. Seperti itu. Jadi, prinsip dari kepadatannya itu adalah dihitung dengan seperti itu. Dihitung dengan menetapkan suatu radius tertentu, kemudian dihitung ketetanggaannya. Nah, kenapa kita menggunakan clustering yang berbasis densitas? Nah, kita kembali lagi melihat kembali ke partitioning method, yaitu yang K-means, ataupun yang pump clustering. Pump clustering itu K-means, serta kita lihat juga hierarkical clustering. Partitioning method dan hierarkical clustering adalah distance-based, yang berbasis kepada jarak. Nah, kedua metode ini akan menemukan cluster, atau akan membentuk cluster yang berbentuk, clusternya adalah berbentuk spherical, berbentuk ellipse kalau dua dimensi, atau dia akan berbentuk ellipsoid kalau tiga dimensi, dan lebih besar dari tiga dimensi. Atau disebut sebagai konveks, cluster yang konveks. Nah, dengan kata lain, bahwa metode tersebut, baik partitioning ataupun hierarkical clustering tersebut, hanya cocok untuk data yang memang sudah terpisahkan secara natural, terpisahkan secara natural membentuk kelompok. dan tentu karena bentuknya konveks, tentu akan lebih bagus lagi kalau datanya adalah berdistribusi normal. Nah, selain itu, karena dia hanya cocok paling bagus untuk cluster yang terbentuk, yang sudah terpisah secara natural, sehingga kedua metode ini sangat terpengaruh kalau misal ada noise. Noise itu nanti adalah titik-titik observasi yang berada di antara dua cluster. dia akan sangat terpengaruh, kedua metode tersebut. Nah, sehingga diperlukan suatu metode lain untuk mengatasi kelemahan kedua metode tersebut. Salah satunya adalah kita bisa gunakan density-based clustering tersebut. Kemudian yang kedua, real life data may contain irregularities. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi, data pada kehidupan nyata, itu tidak seindah teori. Tadi dikatakan bahwa partitioning method dan hierarchical clustering itu adalah cocok untuk data yang sudah terpisah dengan baik. Kan pada kenyataannya jarang kita bisa menemukan data seperti itu. Pasti akan ada selain noise yang di antara dua cluster. Dia akan bentuknya juga irregularities, tidak teratur. Kita jangan berharap cluster yang terbentuk akan berbentuk convex. Pada kenyataannya di dunia nyata, bentuk sembaraan data kita belum tentu convex. Data kita belum tentu berdistribusi normal. Lihat pada gambar di bawah. Database 1. Database 1, oke, ini bagus. Karena dia berbentuk convex dan juga terpisah dengan baik. Sedangkan pada database 2, perhatikan, cluster yang sebelah kiri mungkin dia convex. Ada dua cluster yang convex dan terpisah dengan baik. Tapi, yang ketiga, kita tidak bisa membuat suatu cluster convex pada cluster tersebut. Bentuknya kan meliuk-liuk. Kalau kita anggap sebagai satu cluster. Kalau kita anggap menjadi beberapa cluster, maka akan banyak noise di antara cluster tersebut. Kalau kita anggap jadi tiga cluster yang bentuk meliuk tersebut, maka akan ada banyak noise di antaranya. Dan akurasinya tentu akan kurang bagus. Sehingga di sini, ini adalah alasan kita menggunakan density-based clustering untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Density-based clustering method atau metode density-based clustering sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah teknik pengelompokan yang berbasis kepada densitas. Densitas di sini bukan dalam makna density probability, bukan. Densitas di sini adalah kepadatan dalam arti ketetanggaannya dalam radius tertentu, kira-kira ada berapa titik di dalamnya. Yaitu kepadatannya yang dimaksud. Di sini kita bisa menggunakan kepadatan tersebut, bisa menggunakan ukuran density connected points. Yaitu tadi pada radius tertentu ada berapa titik di dalamnya. Nah, kelebihan dari density-based clustering apa saja? Yang pertama adalah discover cluster of arbitrary shape. Dia mampu menemukan cluster dalam bentuk apapun, dalam bentuk sembarang. tidak harus convex. Cluster bentuk segitiga, cluster bentuk abstrak, cluster bentuk garis, dia bisa menemukan. Kemudian, mampu menangani noise. Mampu menangani noise. Kemudian, hanya satu kali scan. Ini berbeda dengan camin. Camin kan berulang-ulang. Satu iterasi, scan data lagi. Iterasi satu, dia scan data lagi. Iterasi kedua, karena ada observasi yang pindah cluster, maka diulang lagi, hitung lagi distance-nya, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah, dia menggunakan parameter densitas sebagai kondisi untuk menghentikan iterasi. Tapi tentu, ada kelemahan juga. DBSCAN. Kelemahannya yang paling utama, yang paling utama dari DBSCAN adalah, cluster profilnya. Kita tidak bisa melakukan profil cluster. Sebagaimana pada cluster yang berbentuk convex. Kenapa? ya, karena, ya, kalau cluster berbentuk convex, ya, maka kita punya satu ukuran deskriptif yang menggambarkan lokasi dari cluster tersebut, yaitu apa? Centroid. Sedangkan, kalau, cluster yang dibentuk oleh density-based clustering method, ya, karena dia bentuknya sembarang, maka kalau kita hitung centroid, centroid itu tidak merepresentasikan lokasi dari cluster tersebut. ya, coba bayangkan, kalau misal, kita lihat di sini, cluster yang bentuknya S ini, ya, kalau kita hitung centroidnya, coba bayangkan, bisa jadi centroidnya justru malah ada di luar cluster, ada di sini, ya, centroidnya, ya, sehingga tadi dikatakan bahwa centroid tidak merepresentasikan cluster, kalau di dalam density-based clustering. Jadi, kalau kalian menggunakan density-based clustering, jangan tampilkan centroid atau min, ya, min dari cluster, ya, nggak kepake, gitu ya, karena tidak bermakna, ya, rata-rata cluster tersebut. Jadi, density-based clustering itu untuk apa, kalau kita tidak bisa melakukan profil seperti itu, ya, nah, density-based clustering biasanya digunakan untuk melihat asosiasi antar observasi, serta untuk memahami struktur data, ya, intinya, ya, hanya itu, ya, melihat asosiasi atau keterkaitan antar observasi, serta melihat struktur data kita. ya, nanti akan ada contohnya, ya, contoh, misal, ketika kalian menggunakan analisis regresi berganda, gitu kan, ternyata, tidak memenuhi asumsi linearitas, gitu kan, sehingga tidak bisa dilakukan analisis regresi berganda tersebut. Kalian jangan langsung menyerah, oh, data ini tidak layak, gitu kan, maka kalian harus bisa memahami, oh, dia kok, dia kok, nggak linear, gitu kan, jangan-jangan bukan karena modelnya yang nggak linear, gitu kan, jangan-jangan. Jangan-jangan ada struktur data yang menyimpang di dalamnya, gitu kan, kalian gunakan density-based clustering pada data tersebut, oh, ternyata pada data saya terdapat dua struktur, ada dua model, yang satu linear, dengan gradient positif, yang satu adalah, katakanlah linear juga, tapi gradient-nya negatif, gitu kan, sehingga kalau kita anggap sebagai satu model, menjadi error, menjadi bermasalah, kalau kita temukan dengan density-based, oh, berarti kita harus pecah dua data tersebut, kita ikuti cluster berdasarkan density-based, jadi nanti, oh, untuk data yang cluster satu, kita gunakan model regresi yang ini, untuk data yang satunya, kita gunakan model regresi yang lain, seperti itu. Jadi di situ, untuk memahami struktur data, jadi ketika kalian melakukan analisis, kalian bisa gunakan untuk eksplorasi seperti itu. Nah, apa saja metode di dalam density-based clustering? Yang pertama, paling mendasar adalah DB scan. Density-based, apa ya DB scan, singkatannya saya jadi lupa. DB scan, density-based spasial clustering analysis, kalau tidak salah. Kita ada DB scan, itu yang paling mendasar. Kemudian pengembangannya ada optics. Kemudian lebih advance lagi ada den clue, kemudian ada click. Oke, nanti kita akan bahas hanya DB scan dan optics saja. Nah, di dalam density-based clustering, kita menggunakan dua parameter. apa saja parameternya? Ya, ini kembali lagi kepada intuisi kita, mengenai konsep densitas tadi. Ingat, tadi konsep densitas tadi adalah kita gunakan apa? Dalam radius tertentu, kita hitung ada berapa tetangga di dalam radius tersebut. Kan seperti itu, kita menentukan dia densitas itu padat atau tidak. Maka parameter kita juga ada dua berarti kan? Yang pertama adalah kita bicara radius, atau dinyatakan dalam parameter epsilon, atau EPS, jadi singkat jadi EPS. Nah, parameter epsilon ini adalah mendefinisikan radius ketetanggaan yang kita tentukan. Mendefinisikan radius ketetanggaan. Kita harus tentukan, radiusnya mau berapa. Sehingga, jika ada suatu titik, suatu titik, dia berada jaraknya lebih besar daripada epsilon, maka titik tersebut bukanlah tetangga dari titik. Katakanlah kita ada titik A ya, ada titik A. kemudian ada titik B. Kemudian, epsilon itu adalah 10 misal. Tapi, jarak B terhadap A adalah 12. Maka kita katakan B bukanlah tetangga dari A, karena dia memiliki jarak lebih besar dari epsilon. Jadi, epsilon itu adalah radius ketetanggaan. Berada di dalam epsilon, itu adalah tetangga. Di luar epsilon, bukan tetangga. Seperti itu. Kemudian, parameter yang kedua, itu adalah min PTS, atau minimum points. Min points. Yaitu, jumlah minimum titik. Atau dengan kata lain, jumlah paling sedikit tetangga. Jumlah minimum tetangga. Jumlah minimum dalam hal apa? Jumlah minimum agar agar dia dan tetangga-tetangga di sekelilingnya dianggap sebagai suatu neighborhood, suatu ketetanggaan. Dibentuk suatu ketetanggaan. ibaratnya kalau mau membentuk RT, satu RT kan harus minimum berapa? Katakanlah 40 rumah. Kalau kurang dari 40 rumah, nggak bisa jadi RT. seperti itu. Maka di sini juga, minimum PTS adalah minimum jumlah minimum ketetanggaan. Jadi, kalau misal ketetanggaannya adalah minimum ketetanggaannya adalah 5, oke, kemudian dihitung tetangga dari titik A dengan epsilon 10, dia di sekelilingnya hanya ada 3 tetangga. Dengan dirinya berarti 4, kan? Nah, karena tadi kita tentukan minimum PTS adalah 5, berarti si A dan 3 tetangga lainnya tidak bisa dianggap sebagai satu neighborhood, bukanlah suatu ketetanggaan. Dia tidak masuk ke dalam neighborhood tersebut. Nah, kita lihat rules untuk EPS dan min PTS. Ini sangat penting untuk memahami ketika kalian harus menentukan epsilon dan min PTS-nya. Kita lihat rules-nya bagaimana. Yang pertama, jika nilai EPS yang ditentukan adalah terlalu kecil, yaitu radiusnya terlalu kecil, maka akan sebagian besar data akan menjadi outlier. Karena kalau kalian menggunakan radiusnya terlalu kecil, sedangkan data kalian cenderung kurang padat, apalagi data kalian kurang padat, tapi epsilon-nya kalian tentukan lebih kecil, akibatnya apa? Ditarik radius, tidak ada tetangga, tidak ada yang kena. akibatnya apa? Semua tidak menjadi tetangga. Akhirnya menjadi apa? Jadi noise atau jadi outlier. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih nilai EPS yang adalah terlalu besar, maka kluster yang terbentuk bisa jadi adalah terlalu akan bergabung menjadi satu kluster semuanya. dia tidak akan terpecah-pecah menjadi banyak kluster. Nanti bisa jadi untuk seluruh data kita akan hanya terbentuk satu kluster kalau menggunakan nilai EPS yang terlalu besar. Sehingga kita harus bijak menentukan Epsilon ini. Caranya bagaimana? Tentu adalah tuning. Tuning itu kita coba-coba. kita mulai dari nilai sekian kemudian lihat ternyata ini terlalu banyak outlier. Kita naikkan. Itu dan seterusnya. Selain dengan cara coba-coba kita juga bisa menggunakan suatu panduan. Salah satu caranya adalah kita menggunakan grafik key distance. Apa itu grafik key distance? Grafik key distance adalah memanfaatkan fitur dari KNN. key nearest neighborhood. Nanti kita akan lihat kita praktekan bagaimana kita memanfaatkan KNN tersebut. Yang jelas aturan umumnya adalah minimum nilai terkecil dari min PTS bisa diturunkan dari jumlah dimensi D dari data set yaitu min PTS harus lebih besar atau sama dengan D plus satu. Jadi kalau kalian atribut atribut pengklasterannya adalah ada lima atribut maka min PTS adalah harus lebih besar atau sama dengan dari lima plus satu yaitu enam. Kemudian minimum value min PTS PTS harus sekurang-kurangnya adalah tiga. Nggak boleh dua atau satu. Kalau satu ya hanya dia sendiri berarti kan nggak punya tetangga. Kalau dua berarti hanya punya satu tetangga. Jadi minimal harus punya dua tetangga. Tiga dengan dirinya. Seperti itu. Lebih jauh lagi kita akan lihat konsep-konsep dasar dari density base cluster ini. Yang pertama ketetanggaan atau neighborhood di dalam radius epsilon dari suatu objek disebut sebagai epsilon neighborhood dari objek tersebut. Oke jadi tadi yang sudah saya jelaskan titik-titik yang berada di dalam radius epsilon dari suatu titik akan membentuk yang namanya epsilon neighborhood. seperti itu. Kemudian jika epsilon neighborhood dari suatu objek mengandung sekurang-kurangnya sama dengan min PTS nilainya banyaknya maka si objek tersebut yang menjadi dasar dari radius tadi disebut sebagai core objek. Oke jadi kembali lagi saya ulang lagi jika objek objek berada di dalam radius dari suatu objek maka dia akan disebut sebagai epsilon neighborhood dan jika epsilon neighborhood dari objek tersebut lebih besar atau sama dengan min PTS maka si objek tersebut disebut sebagai core objek jadi contoh kita punya objek A objek A dengan epsilon 10 maka didapat objek yang berada di dalam radius yaitu ada objek A sendiri kemudian ada objek B ada objek C dan ada objek D berarti ada 4 katakanlah si A B C D ini maka disebut sebagai epsilon neighborhood karena berada di dalam radius epsilon nah kemudian katakanlah min PTS kita adalah 4 Maka si ABCD ini kan ada 4 objek 4 objek itu adalah neighborhood dari A berarti kan 4 objek tersebut nah karena si neighborhood dari A tersebut berjumlah 4 dimana min PTS adalah 4 berarti si objek A yang punya neighborhood tersebut adalah sebagai objek core atau inti core oke lanjut berikutnya jika diberikan suatu himpunan objek D maka kita akan katakan suatu objek P dikatakan directly density reachable dari objek key jika P berada di dalam E neighborhood dari key dan key adalah core objek kebayang gak ini agak susah saya harus pakai papan tulis soalnya berada tersebut berada di dalam periode kemudian Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Perhatian di gambar. Sebentar. Oke, kita katakanlah, kemudian kita tentukan epsilon naik berhut. Sebentar, ini objek pusat, ini objek key-nya. Ini adalah objek key, misal. Kemudian, ini adalah objek P. Oke, kemudian berarti epsilon atau radius dari key ketetanggaannya adalah misal seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, epsilon naik berhut dari key itu ada empat anggota. Yaitu key, P, dan dua yang lain. Nah, karena min PTS-nya adalah empat, katakanlah di sini, min PTS adalah sama dengan empat. Artinya apa kalau min PTS empat dengan kondisi seperti ini? Maka di sini artinya adalah si key adalah core. Key adalah core. Karena epsilon naik berhut punyanya key itu adalah empat. Sama dengan min PTS. Ingat, sama atau lebih besar kan dia adalah, key adalah core. Nah, kemudian sekarang kita lihat titik P. Titik P dikatakan direct density reachable kalau P berada di dalam radius epsilon dari key dan si key adalah core. Nah, ini adalah kondisi P adalah direct density dari key. Directly density reachable dari key. Nah, ini adalah kondisi P, directly density reachable dari key. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Konsep berikutnya, tadi directly density reachable. Kemudian, suatu objek P dikatakan density reachable dari key. jika terdapat suatu rangkaian objek, katakanlah P1, P2 sampai dengan Pn, di mana P1 adalah key sampai dengan Pn adalah si P itu sendiri. ya, sedemikian hingga P1 adalah directly density reachable dari P, ya. paham di sini. Oke, berarti kita share lagi. Yang tadi boleh minta di-screenshot dulu enggak, Pak? Yang mana? Oh, yang tadi gambar di-screenshot tadi. Oke, sekarang saya mau jelasin lagi yang ini. Yang konsep berikutnya. Kan ini tadi, ini P adalah directly than city, kan? Nah, sekarang ada konsep lagi seperti ini. Katakanlah ini key ini, ya. Key ini adalah sama dengan P1. Berarti, di sini yang P ini kita sebut P2, ya. Text, mana ya? Ini P2, ya. Berarti kalau seperti ini, P2 adalah directly density reachable dari P1, kan? Nah, kemudian misal kita di sini punya lagi ada P3, ya. P3. P3. Sebentar, kurang geser. Nah, sekarang misal ini ada di sini. Berikutnya. Nah, ini radius epsilon. Radius epsilon dari si P3, ya. Oh, tunggu, ya. P2 lah. Jadi P2, seperti ini. Nah, anggap saja ini di tengah, ya. P2-nya anggap saja di tengah. Nah, seperti ini, ya. Kemudian, yang ini adalah P3. Nah, pada kondisi ini, kalau seperti ini, lingkaran pertama, ini adalah radius dari P1. Lingkaran yang kedua, yang besar ini, ini adalah radius dari P2. Dalam kondisi ini kita lihat, P2 adalah directly density reachable dari P1, kan? Kalau dilihat dari lingkaran radius P2, P3 adalah directly density reachable dari P2, ya. Nah, karena P3 adalah directly density reachable dari P2, dan P2 adalah directly density reachable dari P1, maka P3 dikatakan sebagai density reachable dari P1. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi, ada rangkaian, ya. Karena P3 directly density reachable dari P2, dan P2 directly density reachable dari P1, maka P3 adalah density reachable dari P1. Jadi, nggak ada directly-nya. Tapi, dia akan melewati P2. Jadi, kalau P3 itu adalah density reachable secara tidak langsung. Ya, itu maksudnya. Oke, paham sampai sini. Mau di-screenshot dulu? Silahkan. Jadi, di sini, P2 directly density reachable dari P1. P3 directly density reachable dari P2. Sehingga sehingga P3 density reachable dari P1. Ini seperti ini, ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Saya close. Oke, sekarang ada ke definisi berikutnya. Suatu objek P dikatakan density connected terhadap objek key jika ada suatu objek O sedemikian hingga P dan key adalah sama-sama reachable dari O. P dan key sama-sama reachable dari O. Sampai saya gambar lagi. Sebenarnya. Kita kembali ke gambar tadi. kata-kata ini kita punya P3 ya, tadi sampai P3 berarti berikutnya kita gambar lagi dik kata-kata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. P4, nah misalnya kalau di sini, ini ada dua. Terima kasih. Density reachable dari P3. Terima kasih. Teachable dari P2. Ini dipahami di sini. Tapi di sini, karena si P3-nya adalah, P4-nya adalah karena P4. P4, tapi karena P4. reachable dari P3 adalah reachable dari P3. Maka kita sebut, Maka kita sebut, Maka kita sebut, Maka kita sebut, P4 adalah density connected. Density connected dari P1. Nah ini maksud dari, Maka kita sebutkan, Maka ini ilustrasi-ilustrasi. konsep ini harap dipahami meskipun nanti kita kerja pakai software tapi kalian kalau bisa sih ya pahami bagaimana proses dari pembentukan density based cluster ini oke, sudah, akan saya tutup oke, jadi saya ulang lagi mulai dari awal P1 disini P2 directly density reachable dari P1 karena dia jumlah anggotanya lebih besar dari min PPS P2 P3 adalah directly density reachable dari P2 karena jumlah anggotanya juga lebih besar dari min PPS tapi, karena P3 directly density reachable dari P2 dan P2 adalah directly density reachable dari P1, maka kita katakan P3 adalah density reachable atau dikatakan indirectly indirectly density reachable dari P1 sebetulnya tapi disebut indirectly biasanya gak usah disebutkan jadi hanya disebutkan density reachable P3 nah, kemudian kita lihat P3 kalau seandainya P3 kita gambar lagi lingkaran disini P3 ini ternyata bukan core karena dia ketetanggaannya hanya ada 3 lebih kecil dari min PTS dan kemudian misalnya disini ada P4 kemudian kita kita lihat bagaimana ketetanggaan P4 oh, ternyata P4 adalah core sehingga kita bisa katakan P3 adalah directly density reachable dari P4 nah, bagaimana P4 ke P2 apakah dia reachable oh, dia tidak reachable karena dia terputus di P3 tapi karena si P3 ini adalah reachable ke P4 dan juga dia reachable ke P2 dan P1 maka dia menghubungkan antara si P4 dengan P2 atau P1 maka kita katakan P4 ini adalah connected to P2 ataupun P1 jadi P4 disebut directly bukan directly density connected ya, terhadap P1 ataupun terhadap P2 ya oke oke kita lanjut ya nah, sebetulnya konsepnya ada seperti ini di gambaran disini ini semua yang tadi sudah saya jelaskan ya density reachable apa yang disebut density reachable ya, satu poin P dikatakan density reachable dari poin Ki WRT WRT itu with respect to ya, terkait dengan epsilon min PTS jika terdapat suatu rangkaian titik P1 P2 sampai Pn dimana P1 sama dengan Ki Pn sama dengan P sedemikian hingga P1 adalah directly density reachable dari P1 oke, tadi sudah saya jelaskan density connected juga tadi sudah barusan saya jelaskan kita skip nah, kita perhatikan gambar ini kita ada katakanlah kita fokus ke titik-titik yang kita beri label ada Ki M P S O kemudian R katakanlah kita punya min PTS 3 misal nah, kira-kira yang core titik apa saja ya, coba perhatikan apakah Ki adalah core bukan karena Ki hanya memiliki ketetanggaan 2 ya, hanya Ki dan M ya kemudian apakah M adalah core ya ya, karena ketetanggaan dari M adalah ada Ki ada M ada P dan ada 2 titik lainnya yang tidak ada labelnya ya ada jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 titik ya, maka M adalah core P P juga adalah core karena dia ada ketetanggaannya adalah ada 3 S S bukan core hanya 2 kemudian titik yang di setelah S itu dia nggak ada labelnya hanya titik ini ya ini juga adalah core ya kemudian titik O titik O adalah core titik ini titik yang saya tunjuk dengan kursor ini juga adalah core titik yang saya tunjuk dengan kursor berikutnya juga adalah core dan titik R juga adalah core ya nah sekarang kita lihat disini katakan key adalah directly density reachable dari M ya key adalah directly density reachable dari M dan M adalah directly density reachable dari P ya directly density reachable dari P dan sebaliknya tapi perhatikan ya kalau key adalah directly density reachable dari M sekarang apakah M directly density reachable dari key berlaku sebaliknya nggak jawabannya adalah ya key adalah directly density reachable dari M karena M adalah core tapi M kita tidak bisa katakan directly density reachable dari key karena key bukanlah core ya jadi titik key bukanlah core ya sedangkan kalau M dan P itu berlaku bulat-balik karena M adalah core P juga adalah core kemudian key dikatakan adalah density reachable dari P jelas ya karena dia melewati M ya ya key adalah density reachable dari P karena key adalah directly density reachable dari M dan M adalah directly density reachable dari P ya dan juga berarti tidak berlaku sebalik ya P tidaklah density reachable dari key karena key bukanlah core ya demikian juga pada R dan S ya R dan S adalah density reachable dari O dan O adalah density reachable dari R nah perhatikan O R dan S adalah density connecting ya jadi sebetulnya ini adalah ada dua ketetanggaan yaitu S rangkaian S sampai O kemudian rangkaian O sampai R jadi si penghubungnya adalah O tersebut ya yang menyebabkan R dan S adalah connecting ya R dan S adalah connecting karena dihubungkan oleh O nah algoritma DB scan ya algoritma DB scan pada algoritma DB scan cluster didefinisikan sebagai suatu eh himpunan titik-titik himpunan ya titik-titik yang merupakan density connected ya cluster didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang density connected ya tadi definisi density connected tadi sudah ya jadi cluster adalah himpunan titik-titik yang memiliki density connected ya bentar dengan dengan makhluk tiga pada kedalaman blokul 7 kilometer yang telah terjadi 4 menit yang lalu dasar dari GMEKG nah di dalam konsep ini ya di dalam DBSCAN tadi kita sudah tahu ada istilah core ya core itu adalah pusat dari neighborhood ya pusat dari ketetanggaan ya pusat dari si epsilon tersebut dimana dia memiliki tetangga lebih besar atau sama dengan minimum PTS yaitu adalah core sedangkan titik-titik yang berada di dalam cluster tapi bukan core itu disebut sebagai border ya itu disebut border kemudian titik-titik yang tidak masuk ke dalam cluster itu disebut sebagai outlier nah bagaimana algoritma DBSCAN ya sebetulnya algoritma DBSCAN adalah seperti tadi kita membuat radius dari setiap titik kemudian hitung gambaran umumnya ya gambaran umumnya gambaran umumnya seperti ini ya pilih satu titik dulu ya kemudian dari satu titik tersebut gambar radius epsilon dari titik tersebut ya buat radius lingkaran dengan radius epsilon ya kemudian hitung jumlah titik atau jumlah tetangga yang berada di dalam radius tersebut ya kalau dia core ya maka cari semua titik lainnya yang density reachable dari titik tersebut ya jadi cari titik-titik yang density reachable dari titik tersebut kalau titik tersebut tidak bukanlah core maka pindah ke titik berikutnya ulangi langkah tersebut ya seperti itu dan seterusnya sampai dengan tidak ada lagi titik yang bisa bergabung ke dalam cluster tersebut kemudian kita kalau sudah kita berhenti terbentuklah satu cluster maka kita kembali ke titik berikutnya kita akan membentuk cluster lainnya ya prosesnya seperti itu ya kalau digambarkan bagaimana ya ilustrasinya saya oke nanti ya nanti saja ya intinya seperti itu jadi kita pilih satu titik ya katakanlah titik P kemudian titik P tersebut kita gambar kita buat radiusnya kemudian hitung tetangganya kalau dia core maka carilah semua titik yang density reachable ya ingat density reachable gak harus directly bisa juga density reachable ataupun density connected carilah semua titik yang density reachable ataupun density connected dari titik P tersebut ya jika semua titik sudah ditemukan yang density reachable atau density connected terhadap P maka semua titik-titik yang berada di dalam radius setiap core tersebut akan menjadi cluster ya terbentuklah cluster ya kemudian kalau sudah terbentuk satu cluster maka kita pindah ke titik berikutnya membentuk cluster lainnya itulah gambaran umumnya ya nah itu adalah DB scan prosesnya sebetulnya sederhana kemudian pengembangan dari DB scan adalah optics optics adalah ordering points to identify the clustering structure optics ini adalah akan menghasilkan suatu urutan dari database yang bergantung kepada struktur clustering density base-nya urutan cluster ini akan mengandung informasi yang ekivalen dengan densitas dengan densitasnya nah metode optics ini adalah sangat baik untuk suatu analisis cluster yang otomatis dan interaktif termasuk untuk menemukan struktur clustering yang intrinsik bisa direpresentasikan secara grafis atau menggunakan teknik visualisasi oke kita lihat gambarannya kenapa kita menggunakan optics katakanlah kita punya data dengan persebaran seperti pada gambar pada gambar kita lihat sebetulnya kita bisa menemukan ada cluster A cluster B cluster C kita lihat kan cluster A dan cluster B itu kepadatannya sama tapi di cluster C kita lihat dia kepadatannya berbeda kalau di dalam cluster C sebetulnya kita bisa lihat lagi oh ternyata bisa terbentuk lagi ada cluster C1 C2 dan C3 nah kalau kita menggunakan db scan dimana db scan itu hanya menggunakan satu parameter tunggal yang bersifat global untuk semua cluster menggunakan parameter epsilon dan min PTS yang sama sehingga kalau kita menggunakan db scan maka akan sangat tidak mungkin kita bisa menemukan cluster A B sekaligus C1 C2 dan C3 kalau pakai db scan paling hanya ketemu ABC saja C1 C2 C3 saja kita tidak akan ketemu sub cluster cluster kalau kita mau atur perkecil epsilon biar bisa ketemu C1 C2 C3 bisa kita perkecil epsilon maka akan terbentuk kita ketemu cluster C1 C2 C3 tapi AB tidak akan ketemu karena AB akan dianggap sebagai noise kalau kita perkecil epsilon tidak bisa menemukan AB sekaligus menemukan C1 C2 C3 kalau kita gunakan epsilon besar yang ketemunya adalah hanya ABC kalau kita perkecil epsilon ketemunya adalah C1 C2 C3 bagaimana untuk menemukan semuanya itu maka kita perlu suatu urutan penggunaan parameter dari kecil ke besar kita lakukan secara simultan sehingga bisa menemukan semuanya tersebut nah di dalam optics ini kita memahami bahwa berlaku suatu ketentuan sebagai berikut di dalam DB scan yaitu cluster yang terbentuk menggunakan density base di dalam cluster yang terbentuk oleh density base itu berlaku suatu logika sebagai berikut yaitu untuk suatu nilai min PTS yang konstan suatu density base cluster yang memiliki densitas tinggi yaitu nilai yang memiliki epsilon-nya kecil berarti kan densitas tinggi itu berarti epsilon-nya kecil maka suatu cluster density base yang memiliki densitas tinggi itu akan berada di dalam cluster density base yang berada yang memiliki densitas yang lebih rendah jadi sebetulnya dia berjenjang seperti ini C1 C1 itu kan padat C2 juga padat tapi sebetulnya C1-C2 itu berada di dalam cluster C cluster C itu adalah cluster yang kurang padat kalau kita gabung seperti itu sehingga di sini untuk menemukan C kita menggunakan epsilon-1 untuk menemukan C1-C2 kita menggunakan epsilon-2 seperti itu maka di sini berarti kita bisa mengeksten algoritma DB scan dengan penggunaan parameter yang berbeda-beda beberapa parameter yang berbeda dalam satu waktu untuk menghasilkan hasil yang konsisten maka kita harus mematuhi suatu urutan yang spesifik dari objek ketika kita memproses pencarian cluster jadi kita harus mengurut objek tersebut objek yang akan kita cari cluster-nya di sini kita harus memilih satu objek yang density reachable untuk menjamin bahwa cluster akan memiliki densitas yang paling tinggi jadi kita akan mencari densitas dari densitas tertinggi tentunya dari epsilon terkecil urutan ini kemudian akan kita simpan mungkin ini sulit dipahami konsep ini kita lihat contoh seperti ini saja oke misal di sini kita punya titik P tadi di sini dikatakan kita menggunakan reachability distance kita akan menggunakan reachability distance apa itu reachability distance reachability distance adalah mana yang paling besar antara core distance atau antara jarak core distance itu adalah epsilon core distance sedangkan kalau jarak D itu adalah jarak Euclidean biasa nah di sini reachability distance adalah tentu kita pilih mana yang paling besar antara si epsilon atau si jarak Euclidean nah misal pada contoh di atas pada gambar ini misal kita punya epsilon adalah 6 milimeter dengan minimum PTS adalah 5 maka core distance dari P adalah jarak epsilon antara P dengan objek yang paling keempat objek yang paling dekat terhadap P ya oh iya saya lupa core distance itu bukan sama dengan epsilon ya bukan beda ya epsilon itu adalah radius ketanggaan sedangkan kalau core distance itu adalah jarak di mana sedemikian hingga titik P menjadi core ya jarak di mana radius di mana sedemikian hingga P bisa menjadi core ya dengan min PTS 5 maka dia harus punya 4 tetangga kan berarti ya maka si P ini dia akan menjadi core jika epsilon nya adalah 3 mm maka 3 mm disebut sebagai core distance ya core distance nah sekarang kita akan hitung reachability distance dari key 1 reachability distance dari key 1 ya nah disini key 1 ini kan sebenarnya pendek ya tapi ingat reachability distance adalah mana yang paling besar antara core distance dengan jarak Euclidean jarak Euclidean nya kan pendek ya sebetulnya kecil tapi core distance nya adalah 3 mm maka reachability distance dari key 1 terhadap P adalah sama dengan 3 mm ya kemudian sedangkan untuk key 2 reachability distance nya adalah ya karena jarak Euclidean key 2 terhadap P adalah lebih besar dari core distance maka key 2 nya adalah jarak Euclidean ya seperti itu ya nah reachability distance ini reachability distance ini yang digunakan di dalam algoritma optics ya nah nanti hasil dari algoritma optics itu adalah hasilnya adalah sebagai berikut ya bisa divisualisasikan sebagai berikut nah ini adalah urutan dari order urutan dari objek ya dan ini adalah urutan dari objeknya dari objek pertama sampai objek terakhir kemudian masing-masing dipelotkan reachability distance nya ya reachability distance nya maka dengan melihat reachability distance nya ini maka kita bisa tentukan cluster ya misal kita mau cluster dengan memiliki kita ingin membentuk cluster dengan menentukan reachability distance adalah pada garis ini nah maka setiap lembah ini ini menentukan menentukan dia adalah cluster berarti kalau di cluster di sini ya benar pointer options nah kalau misal kita tentukan reachability distance di sini maka kita akan potong di sini garis lurus maka akan terbentuk tiga cluster cluster 1 cluster 2 cluster 3 tapi kalau kita tentukan reachability distance di sini maka akan terbentuk hanya satu cluster ya oke jadi itu intinya ya optics itu adalah sebetulnya intinya adalah mengurutkan objek kemudian menghitung reachability distance kemudian divisualisasikan seperti ini kemudian kita bisa menentukan jumlah cluster dengan menentukan reachability distance nya mau tiga cluster mau satu cluster ya seperti itu oke kemudian di sini menentukan jumlah cluster ya sebetulnya ya di sini adalah sayangnya tidak ada jawaban pasti untuk bagaimana menentukan jumlah cluster ya di sini dikatakan bahwa jumlah cluster bagaimanapun adalah subjektif ya jadi panduannya adalah kalau kalian ingin menentukan jumlah cluster adalah pertama adalah kalau kalian ingin melakukan analisis validasi cluster yang adalah dengan menggunakan metode ekstrimsi ingin dibandingkan dengan suatu ground truth atau teori maka jumlah cluster adalah tentukan sesuai teori tersebut intinya seperti itu silahkan gunakan sesuai teori tersebut sedangkan kalau kalian belum tahu tidak tahu tidak ada teorinya misal tidak akan menggunakan metode ekstrimsi maka mencari jumlah cluster optimal adalah kayak kalian melakukan tuning kalian coba menggunakan beberapa parameter khususnya kalau pakai K-Means kalau pakai K-Means kita bisa membuat K-Means dengan multiple K kita coba untuk K sama dengan 2 K sama dengan 3 K sama dengan 4 misal mana yang paling baik intinya seperti itu jadi sekali lagi menentukan jumlah cluster tidak ada jawaban pasti jadi sangat subjektif nah meskipun subjektif untuk menentukan jumlah cluster kita juga tapi bisa menggunakan beberapa panduan salah satunya adalah menggunakan elbow method elbow method ini sebetulnya adalah ingin melihat perubahan pada sum square within ingat kan kita menghendaki bahwa cluster yang baik adalah memiliki apa memiliki kemiripan yang maksimal di dalam cluster sehingga di sini ketika kita tambah cluster biasanya kan berarti kemiripannya akan semakin berkurang contoh di sini kebalik kalau kita cluster kita tambah maka kemiripannya akan semakin banyak tapi kalau jadikan cluster besar itu akan semakin tidak mirip di dalam cluster nah sehingga di sini kita lihat pada grafik di sebelah kanan kalau semua kita jadikan sebagai satu cluster sum square within adalah 200 berarti dia sangat tidak mirip di dalam cluster tersebut oke kalau kita tambah menjadi dua cluster kita rank sama dengan dua sum square within menjadi 100 oke mulai berkurang ketidak miripannya kalau kita sum square 3 mulai berkurang 3 menjadi kira-kira 80 kemudian kanya sama dengan 4 berkurang ketidak sum square within menjadi 60 dan seterusnya nah di sini kita bisa menentukan suatu titik dimana kira-kira penurunan sum square within ini sudah tidak signifikan lagi kalau kita tambah cluster istilahnya kita tambah cluster kan sebetulnya kita menjadi lebih rumit nanti analisisnya tambah cluster kan rugi sehingga dimana kalau kita nambah cluster pengurangan pada sum square within itu sudah worth it atau tidak nah di sini kita lihat ketika dia 4 bertambah menjadi 5 ternyata dia hanya turun sedikit ah gak worth it kita nambah menjadi 5 ternyata tidak merubah subscriber within hanya turun sedikit maka oke kita berhenti kita di 4 saja dan kalau diperhatikan patokannya adalah berarti 4 dimana 4 itu adalah kalau kita lihat ini adalah sebagian siku maka disebut sebagai elbow metode atau metode siku